Bantuan kemanusiaan ke Gaza terus berdatangan. Truk dari WHO yang membawa pasokan bantuan darurat tiba di luar rumah sakit di Khan Yunis, Gaza pada Senin sore. Truk bantuan kemanusiaan ini masuk lewat Rafah, Mesir. Meski bantuan sudah mulai lagi berdatangan, tetapi diperkirakan belum cukup untuk warga Gaza yang menjadi korban serangan Israel. Sebelumnya, konvoy truk berisi bantuan dari Komite Palang Merah Internasional atau ICRC tiba di rumah sakit Nasr di Gaza Selatan pada hari Minggu waktu setempat. 10 truk membawa bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan perlengkapan medis lainnya. 10 anggota staf ICRC, termasuk tim bedah, juga ikut dalam pengiriman bantuan ini. Dan pemeriksa kita akan cari tahu langsung seperti apa kondisi di sana dan juga seperti apa bantuan yang diputuhkan. Sudah tergabung bersama kami, Grand Collin, mahasiswa Indonesia di Mesir yang saat ini berada di perbatasan Rafah, Mesir. Selamat sore waktu Indonesia, Grand Collin. Selamat siang waktu lokal Mesir. Baik, Grand Collin bisa dijelaskan bagaimana saat ini situasi terkini di perbatasan Rafah, Mesir, apalagi terkait bantuan yang dikirimkan ke Gaza ini? Baik, untuk kabar terbaru terkait perbatasan Rafah, pada tanggal 30 Oktober kemarin, telah sampai sekitar 60 truk bantuan kemampusiaan dan logistik yang telah dikirim ke Gaza. yang telah sampai di jalur Gaza begitu. Ada 60 truk. Dan pada klotter sebelumnya atau konvoi sebelumnya itu sudah ada sekitar 74 truk yang dibawa ke jalur Gaza. Tepatnya pada tanggal 21 Oktober. Baik, selain dari WHO, bantuan yang datang ini dari mana saja? Untuk bantuan yang datang, pada hari ini atau pada tanggal 1 November ini, telah sampai 63 pesawat di Bandara Al-Aris. Yang mana itu mencakup sekitar 1.600 ton bantuan. Dan itu dari 20 negara Arab dan beberapa negara asing gitu. Dan 14 atau sekitar 15 organisasi kemanusiaan gitu. Dan negara itu antara lain ada dari White, kemudian ada Turki, ada Indonesia, kemudian dari Itali, Denmark, dan lain-lain gitu. Baik, kalau bantuan bahan bakar apakah juga sudah dikirimkan ke sana? Untuk informasi yang saya dapatkan, ya ini bantuannya, ya ini 1.600 itu termuat dalam bantuan makanan dan kesehatan. Untuk terkait bantuan bakar, saya belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Baik, kalau di perbatasan sana seperti apa sih Rafa sehingga sulit sekali untuk mungkin itu tadi memberikan bantuan-bantuan logistik dan juga BBM dan juga mungkin menjadi satu-satunya yang dinilai mungkin lebih aman untuk memberikan bantuan kepada warga di Gaza? Betul, karena Rafa ini kan perbatasan, satu-satunya perbatasan yang dinilai aman untuk mencapai kejalanan basah. Dan dari pihak Mesir, itu sudah membuka selas-selasnya untuk bantuan gitu. Namun dari pihak Palestine atau dari pihak Israel, itu ada satu persyaratan yang diperketat oleh pihak mereka. Sehingga berkonsekuensi pada keterlambatan, maksudnya kebandang kemanusiaan. Pemirsaan tersebut diperketat dengan alasan pertimbangan politik dan berbagai klaim keamanan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Mesir. Baik, artinya di sana ketika barang kiriman disampaikan ke Gaza melalui jalur Rafa ini, dicek satu persatu bantuan apa saja yang boleh dan tidak boleh lewat seperti itu? Sepertinya seperti itu. Karena dari pihak Israel, mereka memiliki SOP sendiri. Dan itu diperketat oleh pihak mereka. Sedangkan dari pihak Mesir, di Rafa, bagian Mesir, itu sudah membuka, sudah berusaha mengirimkan. Namun di bagian Israel, itu memiliki SOP tersendiri. Sehingga berkonsekuensi pada keterlambatan bantuan kemanusiaan tersebut. Baik, Grand Colin, tapi jika seandainya bantuan bisa masuk, apakah warga yang ada di Gaza bisa keluar melewati perbatasan Rafa ini dan ke Mesir? Untuk saat ini, informasi hari ini ya, pada 1 November, terdapat beberapa warga Gaza yang meninggalkan, khususnya warga yang memiliki paspor asing. Dan itu melalui perbatasan Rafa. Dan hal tersebut terjadi setelah adanya sebuah kesepakatan yang ditengahi oleh pihak Qatar untuk mengizinkan pergerakan atau perpindahan beberapa warga asing dan warga sipil yang terluka ke Mesir. Dan oleh pihak Mesir, hal tersebut disambut oleh pihak Mesir dengan menyediakan sekitar 40 ambulan untuk menerima korban dari pihak Gaza yang keluar melalui perbatasan Rafa tersebut. Baik, Grand Colin, seandainya warga Indonesia ingin memberikan bantuan tadi mungkin bisa melalui Mesir, adakah alamat yang bisa dituju sehingga bantuan mungkin bisa difokuskan ke sana dan kemudian bisa diserahkan ke warga di Gaza? Untuk saat ini mungkin bagi warga yang ingin melakukan bantuan, mungkin secara material ya. Karena banyak sekali perusahaan atau instansi dari Mesir yang membuka wadah untuk menerima bantuan yang ingin disalurkan. Baik, terima kasih Grand Colin, mahasiswa Indonesia yang saat ini berada di Mesir. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu, jangan jaga kesehatan.